Halo semuanya, selamat datang di channel Youtubenya Hertoni Aku orang Indonesia yang betul lagi tinggal di Jerman Hari ini aku bakal ajakin kalian untuk melihat salah satu fasilitas tempat tinggal yang bisa dihuni oleh mahasiswa yaitu asrama dan aku beruntung sekali bisa tinggal di daerah asrama yang seperti Gerung Putih di belakang situ jadi aku akan membantu kalian untuk melihat fasilitas asrama ini lalu aku bakal kasih tau harganya dan terakhir aku bakal bilang apakah fasilitas tersebut worth it dengan harga yang aku dapatkan kalau itu langsung aja kita mulai pertama-tama nih, sebelum kita masuk asrama kita terlihat lebih dahulu sekitarnya nah disitu itu ada sebuah harte bus jam busnya itu lumayan sering untuk pergi ke kota bisa sekitar 20 menit sekali di hari biasa atau bahkan 10 menit di jam-jam sibuk nah disitu itu adalah gedung perkuliahan tapi aku bukan kuliah disini karena ini adalah Uni Woods Book sedangkan tempat kuliah aku adalah FH Woods Book jadi aku mesti naik bus di HTN tadi untuk pergi ke kota dan ini ada gedung asramanya dan kalau yang beruntung bisa melihat ke bukit di bawah situ dan itu adalah kota bus-bukit sebenarnya nah sekarang kita yuk langsung masuk ke komplek dari asrama ini nah seperti yang kalian lihat disini jadi ini adalah amgagamek nama asramanya dan ini di manage atau diurus oleh studenten work jadi studenten work ini adalah salah satu yayasan lembaga nirlaba yang dibuat itu oleh pemerintah Jerman dan juga diurus oleh pemerintah dan negara bagian masing-masing dan tugasnya itu adalah pokoknya agar semua siapapun yang sekolah itu bisa mendapatkan fasilitas atau bisa dimajakan supaya kehidupan kemahasiswaan mereka bisa lebih asik nah salah satunya adalah dengan asrama ini tentunya jadi ini adalah salah satu dari sembilan asrama yang kebutuhan disediakan oleh studenten workwoodsbook khusus di kota woodsbook ini kenapa sembilan? karena di satu kota ini bisa ada sekitar 40 ribu mahasiswa yang belajar bisa dalam satu waktu pada saat nanti pekuliahan itu dimulai dan salah satunya adalah di gedung asrama ini yang memuat bisa kira-kira itu sekitar 300 orang lebih dan saat itu dia juga tersebar di berbagai bagian kota yang memuat total bisa sekitar 2 ribu orang dan oh ya sedikit cerita soal parkir parkirnya sebetulnya untungnya gratis untuk disini dan juga di banyak tempat disediakan tempat untuk parkir sepeda nah di bagian situ itu adalah tong sampah jadi kita masuk untuk lihat sebentar ya walaupun ya buat apa sih kita tong sampah sebetulnya tapi gak apa-apa jadi ini bisa diakses hanya dengan melengkap kunci nah disini bisa dilihat bahwa sebetulnya layoutnya sih masih lumayan teratur ya ini resmo artinya adalah tempat sampah untuk DLL gila besak itu jadi kantong kuning artinya itu isinya harus pokoknya kemasan yang bisa didawar ulang terus disitu juga ada yang khusus untuk papir atau untuk kemasan yang terbuat dari kertas contohnya untuk kardus, dari belajar online, atau dari pizza nah sekarang kita masuk ke bangunannya sebenarnya nah gedung di belakang aku ini adalah gedung pusatnya jadi isinya membuatnya disebut dengan housemeister atau kayak penjaga dari rumah, dari asrama ini jadi kalau misalnya kita ada alat listrik yang rusak itu kita bisa minta tolong untuk dibetulkan dengan saya melaporkan ke housemeister ini di atas sana juga sebetulnya ada geman syafram atau ruang kebersamaan disana ada fitness center, ada tempat buat latihan musik dan juga tempat buat nonton TV atau bahkan juga untuk tempat tenis pingpong sayangnya karena corona nah itu semua sayangnya harus ditutup jadi mohon maaf aku untuk sementara nggak bisa ajak kalian ke situ mungkin kalau misalnya ada acara yang jalan lagi setelah pandemi ini berakhir saya akan ajak kalian untuk masuk ke situ oh iya, dan lupa juga disitu di bawah juga ada sebetulnya laundry atau tempat buat cuci dan juga tempat buat mengering nah sekarang kita coba untuk masuk ke situ ya kalau misalnya kita nggak ada orang disana ketinggalan itu ya nah ini sebetulnya ada tempat daya housemeisternya jadi kalau misalnya ada barang yang rusak di tempat tinggal kita kita bisa taruh komplain maksudnya untuk biar dibutuhin dan dimasukin ke kotakporat itu tapi tentunya pembutuhan tersebut hanya misalkan di jam kerja nah sekarang kita masuk ke bagian air laundrynya ini dan ini adalah bagian air ruangan laundrynya maksudnya kecil ya dan mungkin hanya nggak gitu cukup juga untuk memuat sekitar 300 orang yang tinggal disini jadi ya harus berbagi dan juga harus atur waktu kapan mau nyuci nah dan disini adalah tempat untuk bayar mesin-mesinnya jadi sekali kita nyuci dan sekali kita keringin itu bisa bayar masing-masing sekitar 1,5 euro dan ini adalah mesin cucinya ada 4 dan juga disitu ada 2 mesin pengeringnya tapi kalau misalnya nggak mau pakai mesin bisa dijemur dan itu adalah salah satu ruangannya nah bisa dilihat kan disini itu ada tempat yang kering terima fitasi bagus untuk dijemur tapi ya aku sih jujur nggak mau jemur disini karena sampai kesih juga ya oke sekarang kita kembali ke bagian luar dan kita akan masuk ke bagian dari kamar utama aku gedungnya yang mana nah jadi ini adalah gedung yang tepat aku tinggal saat ini dan sebentar lagi kita mau masuk situ tapi pertama-tama aku mau nunjukin kalian sesuatu dulu karena ada juga fasilitas yang bisa digunakan oleh para mahasiswa di belakang sini nah jadi di belakang situ itu adalah tempat untuk grillen jadi biasa orang kalau kesana mau bakar-bakar itu mereka tinggal siapin dagingnya terus siapin arangnya buat mereka misalnya kupu-kupu barang teman-teman sambil bakar daging lalu juga di belakang situ tuh sebenarnya juga ada taman yang gede banget dan disitu kalau kita misalnya jalan lewat jalan setapak di atas itu ada jalur bus lagi yang bisa membawa kita ke bagian lain dari kota jadi dengan kata lain ini bener-bener lokasi yang strategis banget dan sekarang kita masuk ke dalam ada apa aja di tempat tinggal kuat sebenarnya kita gerbak yuk jadi ini pintunya lumayan berat ya dan disitu ada kotak surat dan juga ada majara dinding biasanya sih orang-orang kadang-kadang suka tinggalin barang disini kalau misalnya mereka kayak mau keluar ada barang yang dijual untuk di atau dikasih bisa gratis tapi ada juga yang kadang-kadang mereka taruh di facebook groupnya dari asrama kami supaya semua orang itu bisa lihat di rumah-rumah lain jadi satu gedung ini masing-masing jadi ada 12 kamar ada 11 kamar yang isinya bertiga dan ada satu kamar yang isinya itu hanya berdua nah bisa dilihat kan ini tingginya yaa gak gitu tinggi sih tapi paling gak ini lumayan karena ada cahaya alami tapi ini dia nih layoutnya agak aneh sih kalau boleh dibilang jadi tiap lantai ini ada dua kayak mezanin gitu lah ya jadi ini dua dibawah tuh satu terus dibawah lagi ada dua dan ada dua dan begitu seterusnya nah ini tempat tinggal tempat tinggal yang aku kita masuk ya nah sama datang di rumahnya aku nah sekarang kita langsung aja grabok ada apa aja yang disini oke jadi ini sebetulnya bekas dari apa namanya yang meatball owner aku yang udah duluan tinggal disini jadi kayaknya ini raknya udah damungin bahkan semua mereka kali dan ini daerahnya mereka makanannya mereka ini isinya untuk sepatu semua ada sepatunya mereka dan juga ada sepatunya aku nah terus ini buat alat besi-besi ada ember terus juga ada buat kayaknya itu kayaknya buat alat buat drillan deh kalau gak saya buat buat sulut apinya dan juga ini ada kantong plastik kalau misalnya kita mau bawa sampah digiap besak yang kayak tadi terus juga ini ada mungkin ya alat-alat darurat kayak baterai kayak selotip bohlam dan ini juga ada mungkin ada alat besi lainnya ya muk ada buah pesa sedotan ini sama sikat juga nah ini adalah bagiannya aku justru kalau makan makanan yang kering sih aku bakal taruh disini soalnya kalau di dapur sih udah gak ada tempat lagi nih seluruh asin kecap beras terus ada kaldu sapi bawang bombay kaldu spaghetti bahkan ada susu kelapa dan juga masih ada toge sama susu sama kecap asin saus tomat sambal dan ini ini sepertinya itu adalah wine ya nah ini bener-bener khasnya dari kota Westbrook yang ini winenya bentuknya itu dibotolin seperti ini tapi jujur sih aku cuma bakal minum wine kalau misalnya diajakin sama temen kalau cuma sini isi jujur aku gak mau nah di atas itu itu adalah tempat luar keranjang bajunya temen sama ini ada paper towel sama toiletan papier nah untuk di jaman sendiri itu banyakan untuk rumah-rumah lama ya itu bagian kering dan bagian basahnya itu dipisah jadi ini shower dan ini handuk-handuknya untuk kita bertiga dan juga disini ada wastafelnya dan disini ada tempat untuk kita tempat kami semua menawa barangnya dan sayangnya aku udah dapetnya di atas situ jadi mau ambil apapun juga sebenarnya agak susah nah sekarang ini adalah bagian kering dari dari kamar mandinya jadi bagian kering ada WC toilet tanpa papier sama disini juga ada setelah kewastafel enaknya adalah kalau mikir depan misalnya pagi kita gak harus ke sekolah pada waktu bersamaan tapi ada yang mandinya cuma pagi atau ada yang harus ke WC pas pagi-pagi mereka gak harus kayak menghuni satu kamar mandi penuh mereka kan bisa pakai dua pada saat bersamaan German efficiency oke dan sekarang disini ada gaya bezak jadi yang aku bilang tadi itu kalau misalnya kita mau buang sampah yang berkemasan yang bisa diulang harus dibuang disini ini juga ada kain pel dan juga embernya sama ini AC walaupun ini ACnya bukan menyangkut tapi punya teman ini juga gantungan baju karena kalau misalnya kita gak mau bayi satu setengah euro untuk nyuci ini mesin kita bisa jemur secara gratis oh iya sebelumnya kebiasaan di jaman itu adalah kita harus sepatu dari luar dan kita harus pakai sepatu tanpa rumah jadi aku bakal pakai sekarang oke sip nah sekarang kita masuk ke bagian dapurnya jadi disini itu ya ini gak gitu gede lah ya biasa tapi ini boleh dibilang kayak ruang untuk kebersamaannya ini kompornya kompor induksi ya jadi ini bukan kompor gas saya gak tau pakai ini kompor listrik atau gimana tapi ini induksi oh iya ini pesawat telepon kalau misalnya nanti ada bel yang bilang paket atau misalnya ada teman mau dateng kita mereka ngebel kita akan bisa bukain pintunya dengan pesat telepon ini ini tong sampah untuk keresmul dan juga untuk untuk makanan sebenarnya makanan sih harusnya dipisah sih cuman karena teman juga ikut tong bawang keresmul yaudah aku ikut aja nah ini juga ada ovennya disini dan di bawah situ itu ada tempat untuk contohnya aluminium foil untuk plastik foil plastik wrap dan juga untuk baking sheet nah ini adalah kulkasnya sebetulnya kulkasnya itu sendiri gak cukup banget untuk bertiga karena lihat aja ukurannya kecil banget mengenaskan ya di bawah situ sebetulnya itu adalah daerahnya aku dan atas ini dari teman kesel banget sih karena sebetulnya aku dapat bagaunya kecil gitu nah terus lanjut atas ini ada papir towel papir tuk ya bahasa jemannya actually nah ini sih gue ada washtuffle sponge terus buat cuci piring sendoknya sama itu buat buat keringin sama ini juga ada papan talanan walaupun ini sebetulnya gak kokoh juga karena dari plastik tapi kita cukup beli satu di belakang nanti nah ini gelas-gelasnya dan ini adalah bumbu-bumbunya sebenarnya bumbu sih semua boleh pakai dan kita gak gitu perhitungan juga sih dalam urusan masak contohnya harus beli ini ini tapi kalau yang kayak paper towel atau toiletan papir itu baru karena harganya lumayan baru kita minta untuk lagi nah ini ada beberapa panci yang ukuran gede dan juga untuk sesuai semasak seperti parutan keju terus juga mixer itu juga taruhnya disitu nah bawah situ sih sebetulnya untuk sampah dan juga untuk alat-alat bersih ya ini di bawah stafel nah ini ada jendelanya dan ini itu adalah tanaman basil punya mikowonaraku juga ini juga teh punya mereka nah disini juga ada mikowelle atau mikowave water wasa koker kemanas air sama toaster sama ini juga ada kapan talenan temen aku sih biasa disini itu pakai buat dia potong rotinya dia kalau bisa makan dan dia tiap malam tuh makanya dingin roti dan kalau dipotong itu udah kayak potong kayu gitu bener-bener saking kerasnya nah ini ada shrunk lagi di bawah itu isinya buat kegorengan sama ada cetakan yang kalau misalnya kita mau bikin kue sama yang buat peras jeruk terus disini ada untuk kiring-kiring juga untuk mangkok ini mangkok yang biasa aku pakai mungkin kalau misalnya kita mau bikin kue sama ada teko air juga dan disini juga ada bestek atau peralatan makan senokarpu pisau terus juga ada buat potong pizza ini pisau buat potong roti dan juga ini ya pisau biasa sama ada pisau lagi tadi tempat tadi nah ini ada cempal sama tatakan sama beberapa wash beberapa tuh ya namanya saya lupa bahasa sapu tangan ya nah ini mana yang luarnya jadi itu bener-bener sepi banget di belakang kita jarang lihat orang tapi kalau misalnya ada yang grillen disitu di belakang itu bisa agak brisik sih jujur nah sama jendelanya tentunya jendela Jerman tuh kita tahu lah seperti apa bisa kipen dan juga bisa lufthen aku udah pernah cover soal ini di video mengenai hastur di rumah lamanya aku nah ini adalah meja makannya jadi ya aslinya sih berempat sih jadi kita bisa mau undang beberapa orang lagi ya bisa nah sekarang ini kamar aku ya ini bener-bener kandangnya saya oh ya jadi disini ini pengeringnya aku punya pengering sendiri ini untuk baju kotor ini kursi sebetulnya aku gak pake ini bawaan dari bawaan dari asramanya cuman aku pake ini cuma buat misalnya taruh pakaian lama karena disini gak ada gantungan dan waktu aku mau bawa gantungan dari rumah lama itu sayangnya gak muat nah ini kamera kamera buat aku bisa apa namanya filming shooting video cover aku juga taruh disitu nah ini lemarinya lumayan gede lah ya jadi disini tuh ada ini untuk pemeja baju polo baju lengan pendek baju olahraga baju tidur dan juga untuk apa ya kaos kaki sama dalam sama di atas ini buat handuk sama buat bedsheet sama ada ikat pinggang juga dan di atas sana untuk barang-barang DLL yang sebetulnya gak gitu dipake juga nah copper ini ini actually bener-bener copper yang super gede sayangnya aku gak bisa taruh dimanapun nah ya ini ngomong-ngomong mohon maaf ini sebetulnya karena aku minggu lalu disuruh ngecat di rumah di kamar lama karena itu bener-bener ditulis di kontrak aku mesti ngelakuin itu semua pindah jadi ya ini lagi nunggu catnya kering nah ini rak ini lumayan lumayan bagus nih studi ini itu lampu biasanya aslinya sih aku mau pake buat shooting kalau misalnya cahaya kurang terus ini disini tuh buat icebox punya temen sih sebetulnya nah terus ini udah intelligent sama ini adalah babi babi yang melambai-lambai seperti ini ini katanya ini sih simbol hockey ya buat orang Chinese ya nah ini juga ada tisu terus ini untuk makanan walaupun sebetulnya aku gak pake pesen dominos karena dominos itu jauh terus juga disini karton plastik sama ini ada juga masker jadi ya sampai covid ini berakhir saya harus tetep pake masker sekali keluar dan juga naik transportasi umum nah ini kacamata ya saya pake kacamata tapi disini tuh buat obat-obatan aku oh iya dan aku juga suka taro selai disini karena buat makan pagi roti apa-biasanya taro disini dan aku makan di kamar bareng selai-selainya lalu pas makan siang dan malam yang baru aku pulang masak baru aku taro baru aku makan di luar wakamar ya maksudnya ya bukan di luar wonong ini beberapa buku aku sebenernya gak gitu banyak ya nah sama nah ini adalah internetnya terus juga di bawah tuh ya buku notice aku kalau misalnya notice aku habis buat bikin caratan pas perkuliahan nah ini ranjang aku gak gitu gede 90x200 tapi ini buat seorang tuh actually cukup banget nah dan juga bagusnya disini tuh juga ada ruangan penyimpanan jadi disini buat tempat taro caratan aku semua yang udah gak dipake dan ya mungkin suatu saat dipake kalau misalnya amin-amin aku clauser aku mesti ngulang atau ada juga kayak pelajaran yang bener-bener minta caratan lama dan disitu juga ada tempat penyimpanan juga eee raci sama disitu juga aku sengaja taro beli raci dari ikea terus aku taro yang gak gitu guna juga disitu biar bener-bener ada banyak tempat jadi usah kelar maaf rantakan nge-charge kamera juga bahwa nge-charge hp sampe disona lah aku belajar waktu aku minum makanan aku eh sorry lunchboxnya aku sama ini baterai yang bisa gue pake buat kamera nah ini gak boleh lupa nih ini rice cooker orang-orang Indonesia bener-bener gak boleh lupa aku beli disini emang ini AC AC aslinya itu buat ya buat dingin lah karena kadang-kadang kalau summer itu bisa panas sampe 35 derajat jadi ya ini paling pake ya sekali atau dua kali setahun seminggu dua minggu setahun tapi lebih dari itu kita pake heater yang di belakangnya dan disini teko air ini meja kerja aku BTW teko air ada masker aslinya sih kertas aku suka tumpuk-tumpukin disitu cuma karena udah gak kuliah lagi jadi aku taruh di raksian tadi sama ini ruangan kerja aku ada laptop gelas buat minum sama oh iya ini aku pake network karena aku sekarang lagi ngajarin orang-orang untuk class A1 dan juga disini ya tolokan dan juga ada kantong hampah nah itu aja dari sisi interiornya nah ini oh iya lupa bilang ini jadi kursi yang benernya aslinya ini aku beli cuma 5 euro dari orang yang udah mau pergi jadi ya 5 euro agak melepas begitu tapi i can i cannot complain oke jadi berapa sih harganya aku yang bayar disini aku bayar harga sehingga 230 euro per bulan dan harga tersebut sudah termasuk listrik sudah termasuk air sudah termasuk pemanas dan juga sudah termasuk internet jadi bener-bener itu kalau di total-total ya di rupiah ini itu seharga kira-kira 3,7 juta apakah ini affordable dan worth it? menurut aku sih kalau buat standar jaman sih bener-bener worth it ya maksudnya di tempat aku dulu itu aku mesti bayar 2 kali lebih mahal daripada tempat ini jadi itu salah satu alasannya kenapa aku pindah kesini tapi hoki juga sih bisa dapat yang bener-bener semurah ini dan juga kalau boleh dibandingin ya mungkin ini sama dengan harga kos di Jakarta kali ya misal aku harga kos di Jakarta itu kalau di daerah yang berkantoran itu bisa sekitar 2,5-3 juta tapi kita tuh harus bayar internet air listrik dan lain-lain yang kalau di total-total itu bayarannya bisa hampir sama dengan harga sama di tempat aku sehari ini ini bisa aku bilang mengenai asrama aku turunnya dan juga harganya jadi kalau kalian bisa merasa video ini bapak jangan lupa like video ini dan jangan lupa nonton dulu ya video mengenai opsi menit bicarakan tempat tinggal di Jerman untuk mengetahui bagaimana cara kalian bisa mendaftar di asrama di masing-masing kota studien tempat kalian akan kuliah baik di studien kolek ataupun di pekeruan tinggi jangan lupa juga to subscribe ke channel youtube-nya aku karena aku tiap hari Jumat dan hari salah satu dominggu sekali akan memberikan informasi yang berkata dengan studi di Jerman baca bahasa Jerman hal-hal menarik menarik Jerman dan juga vlog terima kasih sudah menonton video ini sus